Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya, di video kali ini masih di game One Punch Man Bestroga. Sekali ini kembali lagi nge-review akun ya, atau dipinjemin akun sama viewer ya. Nah, akun ini di Instagram, gue di DM. Bang mau review akun juga, kelebihannya Hero X Monster Top Rank, mantap. Plus minta saran cara bersaing di arena, oke. Ini agak ini sih, kalau menurut gue, kalau Hero X Monster udah top rank, itu di arenanya harusnya bagus ya. Minimal nggak jeblok-jeblok banget lah, minimal 50 besar lah feeling gue. Kalau Hero X Monster lu bisa top rank tuh, cara main lu udah bener pasti, setau gue ya. Ini gue lihat gambaran kasar ya, dari ini aja ya. Kalau Hero X Monster lu, kalau bener top rank, harusnya arena lu atau turnamen lu harusnya kayaknya lumayan sama pick arena lu, lumayan. Karena Hero X Monster kan nge-balance ya, nge-balance apa namanya, nge-balance antara hero dan monster. Terus di sini, minus BT abis gue paksa gacha ZM, nggak dapet. Waduh, ini dia nih. Coba ya, coba ya, kita intip Hero X Monster-nya dulu ya, Hero X Monster-nya dulu. Kita intip. Hero X Monster, kita lihat ranking. Cuman ini, gue nggak tau, ini dia dapet keepsake-nya ranking 2 ya. Mungkin ke balap, ini kalah cepet aja mungkin ya, kalah cepet. Tapi cycle-nya sama, statenya sama, stage 5 ya. Ini yang bisa nyelesaikan ini baru 3 orang ya. Dan dia, si Freedom ini nomor 2 gitu ya. Jadi, ya wajar dia top rank ya. Nah, gue nggak tau dia dapet keepsake-nya atomic atau nggak ya. Coba kita cek. Atomic, atomic, racing, racing itunya. Ini nggak tau, gue juga server udah jalan berapa lama ya, racing. Racing top rank di Hero X Monster-nya udah berakhir kayaknya. Udah berakhir sih harusnya. Sekarang kan udah 360-an, harusnya sih udah berakhir. Tapi gue nggak liat adanya atomic. Coba kita lihat di back ya, di back. Kocak juga nih, kalau dia nggak punya atomic, tapi punya keepsake-nya kocak loh asli. Kocak gaming loh. Kalau dia ini ya. Coba kita lihat ada keepsake di bagian mana ya, bagian agak bawah kayaknya ya. Keepsake-nya bukan, bukan. Keepsake gembok banyak tuh, 16. Buat gembok rumah. Ini nggak ada, nggak ada berarti. Nggak dapet ya. Hero, hero-nya juga nggak ada tadi gue liat. Nggak ada atomic ya. Nggak ada atomic atau gue salah liat ya. Coba gue intip lagi perlahan-lahan. Nggak mungkin juga atomic nggak di atas-atas. Minimal dikasih fake level ya. Minimal dikasih fake level kalaupun punya. Kayaknya nggak punya sih. Divigurin juga ntar kelihatan sih kalau mau liat ya. Pasti kayaknya nggak ada sih. Oke, hero-x monster-nya benernya mantap ya, ranking 2. Nah, yang tadi gue bilang ya, harusnya dia bener ya. Kita intip di arena. Minimal tebakan gue sih 50 besar harusnya dapet. Kalau hero-x monster-nya ranking-nya tinggi ya. Kita lihat, 19 kan. Bener kata gue kan. Ini lu nggak perlu saran dari gue sebenernya. Cara main lu udah bener. Cara main udah bener, udah balance. Terus arena juga bagus. Ini bagi gue bagus ya. Lu bisa masuk 50 besar tuh udah cukup lah. Untuk ukuran free player ya. Untuk ukuran free player, 50 besar diamond. Menurut gue udah cukup. Terus kalau dilihat BP lu so far nggak ketinggalan. Sama 5 besar, sama 8 besar. Coba gue refresh lagi. Ya, ini ketinggalan-ketinggalan. Masih dalam batas wajar tuh. Bahkan 2,5. Ini lu bener. Cara main lu bener ini. Gue yakin lu udah bener sih ini. Nggak ada masalah ya. Line up-nya core CE ya. Magic Man. Ya bener ya. Nggak ada Atomic. Pakai Golden Ball. Hubuki DSK Sky King. Punya Maesal Guard ya. Punya Maesal Guard tapi nggak punya Kabuto. Nggak punya Kabuto. Ya, ini kalau nggak punya Kabuto sih. Mungkin di pick arena monsternya mungkin rada-rada nggak terlalu bagus ya. Soalnya Kabuto itu sampai detik ini dan nanti sampai eranya nyamuk ya. Baru ada penangkalnya ya. Kalau sekarang sih nggak ada obat ya. Nggak ada obeng lah pokoknya si Kabuto itu ya. Di turnamen monster, di pick arena monster. Apalagi yang udah berkipsek. Nggak ada obeng lah pokoknya. Nggak ada. Susah banget ngelawannya ya. Ini ada Maesal Guard. Maesal Guardnya nggak dipakai. Ini sih kalau menurut gue, gue coba lihat sih. Sebelum eranya gyoro-gyoro. Cuman udah agak telat sih. Sebelum eranya gyoro-gyoro sebenernya masih oke main korot ya. Tapi dengan materi gini tuh lu udah bisa 19 besar kan. Coba gue lihat reward. Ini juga pasti 10 besar-10 besar. Bisa lah kali ya. Rank diskonnya coba gue lihat ya. Udah keambil belum ya. Bisa sih harusnya sih. 20 besar. Udah tuh 15 besar. 10, 5. Bukan udah top 1 juga ya. Berarti nggak ada masalah sebenernya. Cuman dia di DM dia bilang BT-nya dipaksa buat gacha ZM dan nggak dapet. Nah ini masalah. Ini bisa jadi masalah. Coba gue lihat ya. Comeback ZM ke gyoro itu nggak jauh bedanya. Kita lihat black tiketnya ada 62. Aduh 62. Kita coba lihat. Di mall masih ada 17 yang belum kebeli. 62 tambah 17. 78 ya. Berarti bulan ini dia nggak pakai sama sekali ya. Bener ya. Berarti di... Di mana? Di... Di comeback Garo sekarang sama di Phoenix Man dia nggak pakai ya. Jadi dia bener-bener tabung tapi di comebacknya pertengahan bulan lalu di comebacknya Zombie Man dia abis. Gue nggak tau abis berapa nih. Dia nggak cerita sih. Gue nggak tau di server 324 itu di Zombie Man itu udah sempet berapa limited yang keluar gitu ya. Jadi abis berapa black tiket gue nggak tau sih. Kalau dikit ya udahlah. Cuman sih blunder juga at least pas di Zombie Man itu at least lu ada 36 ya. Plus yang sebelumnya ya. Yang sebelum comeback Zombie Man itu apa ya? Goketsu ya. Pas Goketsu gue nggak tau. Dia ada beli black tiket. Atau sempet beli black tiket. Atau server belum ada. Gue juga nggak tau sih. Nah terus ini. Ini masalahnya. Udah nggak dapet Zombie Man. Zombie Man-nya Zong. Gyoro-Gyoro-nya juga. Ini 62 tambah 17. 78 tambah 40. Udah anggap 100. Anggap 120 nih black tiket. Nah itu agak terlalu beresiko ya. Gue nggak tau dia mau paksain gacha atau mau nunggu comeback-nya ya. Kalau seandainya waktu itu sebenernya pas eranya Zombie Man dia nggak gacha tuh. Anggap 36 doang deh. Pas eranya Zombie Man doang 36 itu dia nggak gacha. Harusnya ada 100. Ini kan 100 berapa tadi? 60 78. 110. Anggap ada 150-an atau 160 black tiket gitu. Udah kurang dikit. Walaupun memang masih ada resiko untuk nggak dapet ya. Cuman kalau emang mau dipaksa dengan 160. At least kemungkinannya masih lebih besar dibanding cuma 110 nanti ya. At least kemungkinannya masih lebih besar gitu. Dan kalaupun mau paksain gesek, geseknya nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau mau paksain gesek supaya dapet gyuru-gyuru. Nah ini saran-saran gue sih. Gue nggak bisa ngasih saran apa-apa. Kayaknya materi lu juga udah memang itu yang terbaik ya. Udah memang itu yang terbaik dan paling pas ya. Buat di arena saat ini. Sama ya ini aja sih. Napsu gacha aja sih. Napsu gacha kemarin pas zombie man aja. Pada saat black tiket nggak cukup ya. Ya kalau pun dia mau gacha. Marilah kita doakan sama-sama. Kalau memang dia mau gacha gyuru-gyuru ya. Kita doakan semoga dapet lah dengan black tiket seadanya ya. Kalau memang dia paksain gacha. Kalau memang tunggu comeback. Yaudah lah. Mungkin pilihan dia mau tunggu comeback. Oke. Ini video gue ternyata setengah ke belakangnya tuh error ya. Suaranya hilang. Jadi ini gue rekod di hari yang berbeda. Dan gue udah sempat tanya. Dia habis berapa tiket di pas waktu gacha zombie man ya. Ternyata habisnya 150 tiket. Dan ini kita sebagai penonton ya. Sebagai yang menyaksikan ini gitu ya. Ini bukti nyata ya. Ini bukti nyata bahwa. Jangan terlalu berani ngambil resiko ya. Resiko yang dimana bikin rencana kita itu bisa berantakan ya. Kecuali. Kecuali. Kayak ini kan 150 tiket gak dapet. Kecuali kalau mau gacha ya. Eh kalau mau gesek gitu maksud gue. Kalau 150 gak dapet. Lo emang pasti mau gesek. Misalkan 160 gitu ya. Emang pasti. Kalau misalkan gak dapet. Lo udah ada planning gesek gitu. Oh kurang dikit gue gesek. Itu gak apa-apa. Tapi kalau. Lo gak mau gesek. Sama sekali dengan tiket yang belum 180. Terus lo paksain gacha. Inilah salah satu bukti nyatanya ya. Bukti nyatanya bahwa. Bisa. Rencana lo tuh bisa rusak. Kadang-kadang sesuatu itu gak sesuai dengan yang lo harapin gitu. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk ya. Kayak seperti ini gitu loh. Kalau udah 180. Lo kan seampas-ampasnya at least. Lo pasti dapet gitu. Jadi black tiket lo gak kebuang sia-sia. Kalau kayak begini. 150 tiket. Udah jelas kebuang sia-sia ya. Gak dapet zombie man itu. Apapun. Apapun karakter ya. Bukan cuma zombie man ya. Siapapun karakternya. Begitu lo buang black tiket. Dan lo gak dapet. Itu bisa berantakan banget ya. Bahkan ya. Bahkan. Gue sih udah. Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Gue singgung. Entah di live. Entah di konten ya. Gue udah di live lah. Terutama lah. Banyak yang nanya. Bang. Limited SSR mana? Limited SSR mana? Ini gue jelasin ya. Tiga ini wajib. Tiga ini wajib. Siapa aja? Gyoro. Nanti bulan April. Kayaknya pasti keluar. Fix kayaknya udah ada puzzle-nya di Facebook ya. Kedua. Nyamuk. Dua bulan setelah Gyoro-Gyoro. Lalu. Tatsumaki versi 2. Dua bulan setelah nyamuk. Nah. Kalian kalau yang berplanning. Itu hero wajib. Yang namanya wajib ya. Berarti harus didapet untuk free player. Ini gue ngomong sebagai free player ya. Bukan Sultan ya. Kalau Sultan mah semuanya ambil gesek. Gak masalah gitu. Nah. Tiga itu. Dengan kemungkinan terburuk. 180 semua nih. 180 semua. 180 kali 3. Kalian perlu 540 black ticket. Kecuali. Kalian mau ambil di comeback. Gak masalah. Kalau emang kalian. Ah. Misalkan. Gyoro gue masih gak cukup nih. Misalkan kayak akun ini ya. Gak cukup. Buat Gyoro-Gyoro gue ambil pas comeback aja. Gak apa-apa. Lo ngambil pas nyamuk. Sisanya tabung semua. Pas Gyoro comeback ambil lagi. Nanti. Tatsu kalau misalkan gak dapet. Ya ambil pas comeback lagi. Gitu. Itu gak apa-apa. Cuman kalau. Gue sih agak sayang ya. Kalau ngambil hero limited. Pas comeback. Itu pasti. Udah berkurang sih. Walaupun tetap masih meta ya. Walaupun tetap masih meta. Terutama Tatsu ya. Sampai sekarang. Di Cina pun masih meta. Dan menurut gue masih agak lama lagi metanya. Karena kenapa. Limited Acercer terakhir itu. Waksin Manda. Versi 2. Waksin Manda versi 2. Ada force field juga. Gak mungkin kalau tiba-tiba di shutdown gitu. Langsung si Waksin Manda versi 2. Langsung di cut. Bulan depannya langsung. Ada karakter yang nge-counter force field gitu. Itu kayaknya. Menurut gue. Paling gak. 2-3 bulan lagi lah. Baru. Ada. Counternya force field gitu ya. Nah. Maka dari itu tadi gue bilang ya. Kita siapin sedemikian rupa. Ada kok di siapa gitu ya. Yang bikin. Kalau gak salah di Discord gue ada yang share deh. Discord gue ada yang share. Kalkulasi ya. Kalkulasi. BT kita sekarang ada berapa. Terus kita nabung berapa. Ngambil. Mau ambil limited SSR di siapa. Dan sisanya black ticketnya ada berapa gitu. Itu buat terencana ya. Itu sekali lagi buat pre-player ya. Kalau kalian kaum yang gesek-gesek sih. Bebas lah. Kalau sultan apalagi bebas lah. Mau ambil siapa juga bebas gitu ya. Sekali lagi itu penting sih. Itu penting ya. Ah ya. Penting gak penting. Kecuali. Kalian cuma mau main game ini buat having fun. Ah gue seneng misalkan nanti nih ada. Ya. Sekarang lah misalkan. Garok comeback nih. Banyak banget yang tambah. Garok comeback. Tiket gue segini gacang abang. Wah. Gue sih. Kadang-kadang agak gimana ya. Agak capek sih. Ngomongnya gue per kali-kali udah jelasin. Bahkan. Ya ini gue tegesin lagi lah di konten ini. Hero. Nyamuk. Tatsu. Gitu ya. Itu yang wajib untuk pre-player. Supaya kita bisa. Gak diinjek-injek banget lah. Gitu. Bisa bersaing lah. Gitu. Kalau gak ada tiga itu. Ya. Bisa-bisa aja. Sebenernya. Tapi kalau kalian lihat. Sultan. Gitu ya. Build-nya sultan. Build-nya. Tapi kalau sultan ya pasti punya juga sih. Tiga hero itu ya. Gak juga sih. Pasti punya sih. Sultan ya. Tiga hero itu ya. Udah pokoknya tiga hero itulah. Wajib lah. Tapi ya kembali lagi. Terserah kalian sih. Yang punya akun kalian. Yang mau nge-gacah juga kalian ya. Silahkan lah. Dak. Balik lagi ke akun ini ya. Akun ini sih gue. Jujur udah. Gimana ya. Gak bisa ngasih saran apa-apa. Karena sebenernya di arena juga bersaing. Hero-nya juga. Ya. Ini sih sebenernya. Gak ada zombie man pun. Sebenernya gak apa-apa. Karena zombie man untuk di arena. Nanti udah mulai tergeser dengan. Adanya gyoro-gyoro ya. Kecuali di turnamen hero dan di peak arena hero ya. Itu masih bisa sih. Oh iya. Ngomong-ngomong peak arena. Gue coba lihat peak arenanya ya. Harusnya sih rankingnya bagus. Harusnya ya. Karena di hero x monsternya bagus ya. Coba kita lihat. Oke. 65. 65 agak sayang sih. Sebenernya ya. Agak sayang ya. Mungkin karena ini udah pada punya zombie man semua. Dan dia belum punya ya. Terus hero-nya juga memang gak punya kabuto sih. Mungkin. Eh. Monsternya maksud gue. Monsternya gak punya kabuto. Jadi mungkin kayaknya agak. Agak ketinggalan. Ini sih mungkin. Jarang dimainin aja kali ya. Coba gue lihat. Oh kan gak dimainin kan. Ini cuman. Di skip-skip aja ya. Kalau dia mainin pasti. Ada. Entah dia nyerang kalah. Entah dia nyerang menang. Ini sih. Karena gak dimainin aja sih. Menurut gue ya. Harusnya pasti bisa bersaing. Karena. Seperti tadi. Hero X Monster tuh udah ngejawab bahwa. Lu pasti ngebuild balance ya. Walaupun mungkin. Faktor-faktor Hero X Monster yang gak kepake di PvE. Mungkin kayak puri-puri gini ya. Ini di PvP sih sebenernya masih bisa pake. Cuman kalau lu build standar gitu ya. Kepakenya cuman di PvE di Hero X Monster. Terus kekegal gitu ya. Ini tuh pake pasifnya. Ini juga dia gak naikin tuh. Tapi ini memang masih cycle 5 sih. Masih cycle 5 ya. Masih bisa dilewatin dengan Hero-Hero. Tanpa Hero-Hero tertentu ya. Masih sangat bisa sih. Oke ya. Paling itu aja sih. Kalau gue dimintain saran untuk arena. Udah jelas jawaban gue sih. Nanti di eranya. Gyoro-Gyoro ya. Itu. Waduh. Kalau kita gak punya core yang bagus. Apalagi gak ada zombie man juga gitu. Zombie man aja. Nanti. Mungkin awal-awal sih masih bisa. Bersaing sama Gyoro-Gyoro ya. Tapi nanti begitu udah. Masuk. Dateng. Apalagi datengnya nyamuk ya. Waduh. Itu udah. Udah agak berantakan sih zombie man sih. Apalagi di Tatsu. Udah gak kepake zombie man ya. Begitu nyampe Tatsu. Zombie man udah jelas jadi beban malahan ya. Jadi yang. Pasifnya Tatsu tuh. Malah begitu zombie man. Kena force field. Force fieldnya gak hilang. Malah jadi nge-buff si. Nge-heal si Tatsu terus gitu. Jadi gak habis-habis. Jadi intinya zombie man nanti pas Tatsu. Jadi beban lah. Bukan gak kepake lagi ya. Malah jadi beban gitu. Kalau ngelawan Tatsu gitu ya. Yaudah. Paling itu aja sih. Ya. Ini ya paling. Kita. Kalau emang mau gacha ya. Kita doakan aja ya. Sama-sama. Supaya bisa hoki ya. Karena itu udah blunder yang sangat parah sih. Menurut gue blunder yang sangat parah. Jadi. Kalian yang nonton konten ini. Belajarlah bahwa. Bersiaplah untuk sesuatu. Yang kejadian yang terburuk ya. Ya itu tadi. 180 kejadian terburuk ya. Jadi. Kalau gak siap. Apalagi kita free player. Ya. Nabung lah gitu. Tahan-tahan nafsu gacha dikit lah. Yaudah. Itu aja sih. Yang mau gue sampein di video kali ini. Thank you ya freedom. Sorry. Gue gak bisa ngasih saran apa-apa. Karena emang lu sebenernya. Cara main lu udah bener. Cuman. Nafsu gacha lu aja yang. Mungkin. Agak terlalu gambling ya. Gacha lu agak terlalu riskan. Gitu lah ya. Yaudah. Itu aja. Kalau gitu. Gue pamit. Tundur dulu dulu. Semoga. Kalian yang nonton bisa ambil. Manfaat dari video ini ya. See you on the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya. Supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax